KEMENANGAN BESAR KEMENANG MASSAN Pertandingan Jepang menghadapi Filipina pada kualifikasi Olimpiade Meksiko 1968 barangkali menjadi laga yang akan terus dikenang oleh masyarakat Jepang. Bagaimana tidak, timnas Jepang secara mengejutkan mampu menghabisi lawannya tersebut dengan kemenangan mencolok 15-0. Kemenangan yang diraih Jepang pada saat itu seakan membalaskan dendam atas kekalahan paling telat sepanjang sejarah mereka, yang diraih saat melawan tim yang sama dengan skor 2-15-50 tahun sebelumnya. Kemenangan 15-0 ini masih menjadi kemenangan terbesar timnas Jepang hingga saat ini. Jepang mengakhiri babak kualifikasi dengan finis sebagai pemuncak grup 1 dengan 9 poin dan berhasil mengamankan tiket lolos ke Meksiko. Di Meksiko sendiri, Jepang berhasil secara mengejutkan mematakan prediksi dengan berhasil meraih medali perunggu setelah mengandaskan tim tuan rumah dengan skor 2-0. Kemenangan yang kemudian menjadi pencapaian terbesar mereka di panggung Olimpiade hingga saat ini. Jepang berhasil meraih kemenangan telak atas Makau dengan skor 10 gol tanpa balas pada putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 1998 di Sultan Kabus Stadium, Muscat Oman. Mereka kembali mencatatkan kemenangan dengan skor yang sama saat menjamu tim yang sama di National Stadium Tokyo 3 bulan kemudian. Jepang berhasil lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah setelah mengandaskan Iran dengan skor 3-2 pada babak playoff zona Asia. Timnas Jepang berhasil melibas Brunei Darussalam pada babak kualifikasi Piala Asia 2000 dengan skor 9-0. Masashi Nakayama menjadi bintang di laga tersebut berkat hatrik kilatnya hanya dalam 4 menit sejak kick-off babak pertama. Jepang mengakhiri babak kualifikasi menjadi pemuncak grup 10 dengan 9 poin dan mengunci tiket lolos ke Lebanon. Pada fase grup Piala Asia 2000, Jepang berhasil melibas Uzbekistan dengan skor 8-1 di Saidi Municipal Stadium Lebanon. Jepang berhasil mengakhiri turnamen tersebut dengan mengunci gelar juara Piala Asia Kedua sepanjang sejarah setelah menundukkan Arab Saudi di partai puncak dengan kemenangan tipis 1-0. Tajikistan tersungkur tidak berdaya setelah dicukur Jepang dengan skor 8-0 pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2014 di Nagai Stadium Osaka. Mike Hafenar, Shinji Okazaki dan Shinji Kagawa berhasil mencatat beres di laga tersebut. Jepang berhasil menyelesaikan babak kualifikasi dengan baik dan berhasil lolos ke Piala Dunia untuk kelima kalinya. Pada babak semifinal Kirin Cup Soccer 2016, Jepang berhasil berpesta gol ke gawang Bulgaria dengan skor 7-2 di Toyota Stadium Aichi. Shinji Kagawa dan Maya Yoshida berhasil mencatat beres di laga tersebut. Namun kemenangan tersebut berakhir anti-klimaks setelah di partai puncak. Tim Tuan Rumah harus menelan pil pahit setelah dikandaskan Bosnia dan Herzegovina dengan skor tipis 1-2 di Panasonic Stadium Siwita. Pada kualifikasi Piala Dunia 2022, Jepang berhasil menggasak Mongolia tanpa ampun dengan skor 14-0 di Fukuda Densi Arena Chiba. Ini menjadi kemenangan terbesar kedua yang diraih Jepang setelah kemenangan telak atas Filipina pada 1967. Yuyo Osako berhasil mencatat hat-trick di laga tersebut. Sementara itu, Kyogo Furuhashi, Junya Ito dan Soe Inagaki masing-masing berhasil mencatat beres. Kekalahan telak yang diderita Mongolia tersebut sebagai dampak dari peremajaan skuad yang dilakukan oleh pelatih pada saat itu, Rastislav Bozik. Di sisi lain, pandemi COVID-19 yang tengah melanda dunia pada saat itu membuat para pemain mereka harus vakum lama dari dunia sepak bola. Dua bulan kemudian, timnas Jepang kembali berpesta gol di venue yang sama menghadapi Myanmar pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2022. Tidak tanggung-tanggung, kuat asuhan Hajime Moriasu tersebut berhasil mencukur telak tim Singa Asia dengan skor 10-0. Yuyo Osako menyumbang lima gol pada pertandingan tersebut. Kekalahan memalukan yang diderita Myanmar menyusul absennya banyak pemain kunci yang menolak untuk membela tim nasional akibat krisis politik yang tengah memanas di negeri seribu pagoda. Sang pelatih Antoin Hei pun terpaksa memanggil skuad seadanya hanya beberapa hari jelang lagam lawan Jepang. Bahkan salah satu keeper cadangan Myanmar, Ye Lian Ong memutuskan untuk tidak kembali ke negara asalnya dan meminta suaka kepada pemerintah Jepang akibat perbedaan sikap politiknya dengan rezim militer Myanmar. Terima kasih telah menonton!